Kita beralih ke kabar lain pemirsa puluhan warga dan mahasiswa NTT yang tinggal di Yogyakarta mendatangi Mapolda D.I.E. Untuk meminta perlindungan dan keamanan pasca kasus penyerangan lapas Ciebongan Sleman. Setelah kasus tersebut, mereka sering mendapat ancaman teror dari orang tak dikenal. Kedatangan puluhan warga dan mahasiswa NTT di Mapolda D.I.E. ini ingin bertemu langsung dengan Kapolda D.I.E. Brigjen Pol Sabaraharjo untuk meminta jaminan keamanan. Mereka mengaku sering mendapat teor SMS bahkan diancam akan dibunuh jika keluar malam. Sementara sesepuh warga NTT di Yogyakarta, John Keban, mengimbau seluruh mahasiswa NTT untuk membangun suasana baik dengan warga di Yogyakarta. Mereka berjanji tidak melakukan bahas dendam terkait penembakan empat tahanan yang merupakan warga asal NTT.